Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Osundroid kesempatan kali ini saya akan berikan panduan ke kalian agar bisa menginstall Dolby pada Android yang terbaru sebenarnya ini berlaku untuk ponsel apapun dengan Android 13 ataupun lebih bawah juga bisa, tepatnya di Android apapun, di sini di Android 13 berjalan normal, saya menggunakan Android 13 di sini oke, persyaratan yang sendiri tentu saja kalian sudah harus menggunakan Magisk Manager artinya ponsel kalian sudah di root sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ini agar tidak ketinggalan saat masih di Sugianto atau Osundroid nanti membuat video yang terbaru oke, kita lanjut ke cara install ya teman-teman, oke pastikan kalian sudah mendownload bahannya, nanti setelah download kalian letakkan di memori internal ataupun kartu memori ya nah disini ada berapa file yang perlu kita install disini namanya adalah modul ya teman-teman ada beberapa modul dan aplikasi itu sendiri, oke lalu kalian buka Magisk Manager, kalau kalian sudah menggunakan Magisk Manager, buka pada bagian atas kalian klik untuk browser kalian cari file yang sudah kalian unduh sebelumnya nah yang paling pertama kalian install adalah audio modif dulu ya teman-teman audio modif dari sebatak install, kalau sudah done berarti ini berhasil tapi jangan kalian reboot dulu install yang kedua yaitu untuk Dolby Digital nya tunggu untuk install selesai setelah selesai kalian bisa reboot ponsel kalian melalui tombol di bawah ya robot saja tunggu untuk reboot nanti kita install aplikasinya oke sudah berhasil reboot ke sistem ya teman-teman sekarang kalian masuk ke internal atau kalian periksa jika sudah terinstall seperti ini misalnya disini sudah terinstall karena sudah ada cace sebelumnya ya ini ini sudah terinstall kalian tinggal izinkan saja maka otomatis Dolby Ninja Kitty sudah terbuka dan siap digunakan namun jika belum kalian buka hasil downloadan kalian di file explorer kalian cari ya kalian install saja Dolby yang biru lalu Dolby yang merah untuk memperbarui temanya oke itu saja cara untuk menginstall nya untuk cara menggunakan ya teman-teman cara menggunakannya kalian kalian buka saja seperti ini berikan perizinannya terlebih dahulu tentunya nanti kalian bisa memilih dalam mode film musik ataupun game suara ataupun meng custom sendiri suara lebih bagus menggunakan Dolby ini ya teman-teman untuk cara penggunaannya kalian tinggal cari youtube ataupun musik yang kalian putar contohnya disini saya menggunakan musik ya musik online disini akan saya contohkan saja musik online tapi tidak akan saya besarkan volumenya nanti bisa kena copyright ya teman-teman contoh saya akan memutar musik jika kalian nanti memutar musik di mode apapun suara otomatis otomatis akan lebih baik dan lebih jelas jika menggunakan Dolby tadi nah ini sudah saya putar musik tapi tidak saya keraskan ya teman-teman nanti pas copyright ya kayaknya akan copyright oke jika sudah tinggal kalian hide saja atau masuk ke model lain otomatis Dolby masih walk dan berjalan ya teman-teman oke itu saja untuk cara install dan cara penggunaan Dolby di Android 13 ini saya harapkan semoga cara ini bermanfaat buat kalian yang ingin install Dolby pada ponsel atau Android yang terbaru ini oke sampai jumpa kesempatan selanjutnya kalau kalian suka jangan lupa klik like dan juga share siapa tau bermanfaat buat orang lain sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh